Nah ini tanaman terong yang Beberapa minggu yang lalu Mungkin hampir 2 minggu yang lalu Masih terlihat sangat kecil di video Tapi sekarang sudah beranjak besar Seperti ini sahabat Daunnya pun lebar-lebar Dan sengaja beli Memang sengaja menggunakan jalan ini Beli paping sahabatnya Karena sore hari disini begitu indah sahabat Jadi banyak tetangga yang bahkan hanya numpang Untuk lesehan disini Jadi memang bagaimana cara kita Memperindah kebun organik adalah Dengan mengaturnya sesedemikian rupa Agar terlihat indah Dan menjadi tempat nongkrongan yang asik Tidak hanya kafetaria Ataupun mall-mall berbintang Yang bisa jadi tempat nongkrong Tapi kebun organik juga Bisa kita jadikan tempat nongkrong yang asik Mencari inspirasi di sore hari Nah Kalau ini mentimun sahabatnya Mentimun yang sudah akan masuk ke fase generatif Sudah akan masuk ke fase generatif Belum masuk ke fase generatif Tapi sudah akan Lihatlah daunnya sahabat Daunnya begitu Lebar dan subur Dan hampir semua pertumbuhannya seragam Tidak ada yang tertinggal Begitu juga di sebelahnya Itu adalah rentetan dari kembang kol Yang juga sudah mulai Tumbuh besar dan kokoh Dan lain halnya dengan yang beli Tanam disini Yang sudah beberapa kali beli Upload videonya Ini adalah tanaman terong Yang tumbuh secara meraksasa Seperti ini Nah jadi sahabat-sahabat perhatikan Daunnya begitu lebar Dan sehebat apapun Pestisnya organik yang kita gunakan Pasti akan ada Bagian daun yang bolong-bolong Seperti itu sahabat Itulah organik Kita berbagi pada ekosistem Yang terjadi secara sempurna Di kebun ini Bolong-bolong bukan masalah Ini artinya Terong kita sangat sehat Bahkan Para belalang pun Doyan makannya Apalagi kita manusia Tapi bukan ini yang beli bahas Yang sekarang ingin beli bahas adalah Nah sahabat perhatikan ya Disini sudah mulai masuk ke fase Generatif Fase akan berbuah Nah bunga sudah muncul Apakah ini menjamin Ketika tanaman yang tumbuh Meraksasa seperti ini Perhatikan daunnya sahabat ya Nah perhatikan Antara Saya yang beli Tidak ada kameramen disini Jadi hanya merekam sendiri Perhatikan Nah ini telapak tangan beli Yang sudah cukup besar Bahkan ini Hanya sepertiga Dari telapak tangan beli Begitu besar Ukuran daunnya Seperti daun jati Di tangga bilang Seperti daun jati Apakah ini menjamin Dari tanaman kita Akan Berbuah Dengan besar Atau buahnya Tidak ada yang rontok Karena masa Vegetatif atau masa berdaunnya Itu sempurna Apakah bisa seperti itu Beli tidak sahabat Jadi meskipun Masa Vegetatifnya baik Jika salah Dalam penanganan Pada fase generatif Maka Calon bunga itu akan Calon buah itu Maksudnya beli Akan gugur juga Akan patah Mengering Bagaimana caranya Akan beli bahas lengkap Di video Kali ini Mengapa daun Bisa terlihat Sangat hijau Beli Pertanyaan ini muncul Di kolom komentar Seperti yang sahabat ketahui Video sebelumnya Itu di tanggal 5 Mei kemarin Sahabat Sekarang tanggal 8 Tanaman Artinya ada selang 3 hari Perubahan Bila sahabat lihat Dari pemupukan Yang dilakukan Tanggal 5 kemarin Dengan yang sekarang Tentu saja Perubahan Figurnya jadi jauh Melesat ke atas Daunnya juga Lebih lebar Dan kemudian Lebih hijau Seperti sahabat Ini karena Pupuk yang kita berikan Pada tanggal 5 kemarin Sangat efektif Diserap oleh tanaman Nah jadi bagi sahabat Yang belum nonton videonya Silahkan tonton video Tanggal 5 kemarin Itu baru saja tayang Jadi jenis pupuknya Sudah dijelaskan Dengan komplit Nah inilah hasilnya Dan di video kali ini Tanaman Yang di depan beli Tapi tidak kelihatan di kamera Terongnya Sudah mulai berbunga Dan sekarang Bagaimana cara Memaksimalkan Fase ini Agar berbuah lebat Kemudian ukurannya besar Dan tahan Dan dikerontokkan Saksikan dengan lengkap Nah ini dia Amunisi yang digunakan Di fase generatif Atau fase Akan berbuah Maka tanaman mentimun Sudah ada yang berbuah Bunga jantan sudah muncul Maka cepat-cepat Harus kita pupuk Dengan menggunakan pupuk ini Ada 2 kombinasi Disini sahabat Ada pupuk organik cair Yang berbahan dasar hewani Disini dominan sahabat ya Ada 1 2 3 Kemudian ada yang berbahan Dasar nabati Dari kulit pisang Yaitu yang ada di dalam Wadah botol air mineral Nah yang Kita mulai dari yang paling kiri ini Yang paling kiri ini Yang warnanya paling hitam Itu adalah pupuk organik cair Yang beli bikin dari Kulit udang Caranya sebentar lagi Akan ditunjukkan Kemudian Yang disini Yerigen kedua itu Yang dari terasi Sahabat Sudah beli bahasa beberapa kali Kemudian Yang di tengah-tengah Yang botol air mineral itu Adalah POC kulit pisang Dari bahan Kulit pisang Bisa dikombinasikan juga Dengan kulit ubi Sudah banyak sekali Videonya di Bali Orang TV Tapi kalau masih Susah mencarinya Akan dibikinkan Sebentar lagi videonya Kemudian Nah itu ekstranya Ini bisa sahabat Bikin sendiri Yang itu Coba mbak Ambilkan mbak Nah yang ini Yang warna merah Nah ini sama dia Ini adalah pupuk Dari bahan uret Ini gambarnya uret Ternyata uret Bisa kita gunakan Sebagai pupuk Mahadasyat Di fase generatif Oke langsung saja Bagaimana dosisnya Yang pertama mbak Coba ambil Yang paling hitam dulu Yang ini Yang udang ya Dikocok dulu mbak Sebanyak Kita gunakan Sebanyak 5 Tutup jirigen Jadi si hitam ini Nah saya coba tunjukkan Jadi warnanya Sangat hitam Pekat Seperti ini sahabat ya Ini bahan dasarnya Adalah kulit udang Ya dimasukkan 5 tutup botol 5 tutup jirigen Maksudnya 2 3 4 5 Ya Itu untuk 10 liter air Sama ya 10 liter air Kemudian POC terasinya Sama juga Dikocok terlebih dahulu Masukkan 2 Tutup saja Nah kalau yang ini warnanya beda ya Dari terasi Warnanya beda Karamel Masukkan 2 detik botol Kemudian Cairan yang terakhir adalah Dari Kulit pisang Kulit ubi juga boleh Ya Karena ini stoknya sudah lama Jadi Kedasatan buihnya sudah berkurang ya Sekitar gunakan Kalau yang ini harusnya pakai Gelas ukur Tapi gak apa-apa Ini mungkin sekitar Aromanya manis sekali ya Sekitar 10 Tutup Botol air mineral Karena tutupnya kecil Nah kemudian terakhir baru Si itu Si serbuk Yang serbuk kita masukkan terakhir Sahabat ya Nah gunakan Satu sendok saja Satu sendok makan Plastik Itu bahkan ukurannya Lebih kecil Nah perlihatkan Sini Iya Jadi seperti inilah Sahabat ya Warnanya cantik sekali Jadi videonya Sudah ada Sahabat ya Sudah ada Nah penampakan videonya Seperti ini Sahabat Jadi silahkan dicari Pupuk organik Eh pupuk dari uret Balik Oren TV Pasti muncul videonya Yuk gunakan Satu sendok saja Yuk campurkan Nah kemudian sekarang Baru aduk Dengan merata Nah penampakannya Seperti ini Sahabat ya Dari dekat Kemudian kita bisa Kocorkan ke mentimun ini Sahabat Nah perhatikan Batangnya Begitu besar Sahabat Begitu kokoh Dan begitu besar Ini artinya Pemupukan di wasi vegetatif Sangat berhasil Kita bisa tambahkan Karena ini Pemupukan pertama Di wasi generatif Ini lapuk organik cair Yang cukup Menyentak Seperti itu Jadi cukup 100 ml Saja di Pemupukan pertama ini 100 ml Ya Tuangkan Nah cukup Cukup seperti itu Karena 4 hari lagi Kita akan pupuk Jadi dosis pertama Cukup 100 ml Saja Nah sahabat Ini dia Kulit udang Beserta kepalanya Sebenarnya Tidak perlu Spesifik Harus udang Jika tidak ada udang Sahabat bisa Menggunakan kulit Kepiting mungkin Atau mungkin Bisa menggunakan Kepala Ikan Kemudian Juga ada Tulang dari ikan Siripnya Yang pasti masih segar Belum direbus Sahabat ya Kemudian Sekarang beli akan Blender terlebih dahulu Penting sekali Blender Karena ini bahan yang Keras Jadi kita perlu Tidak mudah juga Diuraikan oleh Mikroorganisme Jadi penting sekali Untuk kita melakukan Penghalusan Dengan menggunakan blender Seperti ini Nah kemudian Airnya berapa Beli gunakan Saja Setengah liter Atau lima ratus mili Sahabat ya Masukkan udangnya Nah ketika sudah blender Maka Hasilnya akan Seperti ini Sahabat ya Sudah benar-benar Hancur Sekarang kita akan Masukkan ke dalam Jirigen Tapi Jirigen Sudah beli kasih juga Air sebanyak 500 mili Jadi untuk ukuran Total tadi Kulit udang Seperti Video tadi Itu airnya Satu liter saja Tidak usah lebih Masukkan Kemudian langkah selanjutnya Disini ada Yang hitam ini Sahabat Ini adalah karbon aktif Jadi kalau Sahabat Memiliki Arang Arang kayu Silahkan Ditumbuk Kemudian Disaring Seperti ini Sahabat Kemudian Saringan tepung Nah itulah hasilnya Jadi tepung Arang Jadi fungsinya Adalah Pertama Untuk menekan Bakteri Yang membusukkan Bahan organik Berupa Cangkang udang ini Terlalu cepat Sehingga Proses fermentasi Justru bisa gagal Terjadi Kemudian 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 Manfaat Lainnya Beli Juga Manfaatkan Unsur karbon Ini Untuk Mereduksi Adanya Gas Amonia Yang Terlalu Tinggi Nantinya Dan berbahaya Ketika kita Terapkan Pada tanaman Beli Cuma Tambahkan Sekitar Kurang Lebih 2 Sendok Saja Kemudian Untuk Starter Gunakan Pupuk Organik Cair Yang Sudah Benar Benar Matang Usahakan Menggunakan Starter Dari Bahan Hewani Juga Sahabat Jadi Kalau Buat Pupuk Organik Cair Dari Bahan Hewani Starter Dari Bahan Hewani Ini Bahannya Dari Terasi Tentu Saja Masih Satu Golongan Seperti Bila Sahabat Menggunakan Dari Golongan Nabati Misalkan POC Dari Kulit Mentimun Atau Apa Biasanya Prosesnya Menjadi Sedikit Lebih Lambat Mungkin Karena Bakterinya Berbeda Nah Kemudian Tambahkan Satu Tutup Botol Tentu Tentu Bagaimana Bila Tidak Bila Memiliki Bubuk Organik Cair Sebelumnya Sahabat Bisa Menggunakan Cari Mudahnya Gunakan Biang Kompos Jadi Ini Adalah Cara Termudah Bisa Menggunakan Biang Kompos Kemudian Tinggal Tutup Tutup Wadahnya Dengan Kerapatan Di hari Pertama Gunakan Kerapatan Maksimal Dikocok Kemudian Besok Besok Harinya Jerigan Ini Pasti Akan Menggembung Oke Cukup Kemudian Setelah itu Sahabat Bisa Buka Nah Besok Ketika Jerigan Menggembung Udara Bisa Bisa Buka Seperti Itu Makan Keluar Udaranya Sedikit Dan Puisi Ini Bisa Sahabat Pertahankan Sampai Usia Panen Idealnya Emang Kita Bisa Panen Di Usia 40 Sampai 60 Hari Jadi Cukup Lama Bahan Hewani Cukup Lama Sahabat Untuk Pupuk Organik Cair Dari Kulit Pisang Nah Disini Ada Bahannya Ini Kulit Keladi Kulit Keladi Itu Kulit Pisang Kulit Pisang Kering Bisa Sahabat Hancurkan Bisa Tumbuk Terlebih Dahulu Atau Juga Bisa Langsung Saja Karena Ini Bahan Nabati Jadi Lebih Mudah Untuk Terurai Lebih Mudah Untuk Menjadi Pukul Organik Cair Yuk Masukkan Jumlahnya Gunakan Yang Sahabat Miliki Tidak Tidak Usah Paksakan Diri Untuk Mencari Sekarung Jadi Seperti Beli Disini Gunakan Yang Ada Nah Kemudian Dibenamkan Diremas Remas Seperti Sahabat Gunakan Wadah Ember Karena Kulit Kulit Besar Belum Kita Tumbuk Jadi Bisa Gunakan Ember Kemudian Setelah Ini Tinggal Tambahkan Lagi Stater Tidak Perlu Menambahkan Gula Molase Atau Karena Kulit Pisang Sudah Membawa Cukup Banyak Persediaan Gula Sehingga Bupuk Organik Cair Ini Nanti Ketika Jadi Aromanya Akan Manis Meskipun Tanpa Ditambahkan Gula Maupun Molase Stater Bisa Gunakan Bupuk Organik Cair Dari Bahan Bahan Nabati Atau Sekarang Beli Gunakan Saja Biang Kompos 1 sendok Makan Tambahkan Nah Ini Bisa Sahabat Panen Dari Usia 3 Minggu Sudah Bisa Kita Gunakan Berapa Lama Tahan Beli Setahun Pun Tahan Asalkan Penyimpanannya Dengan Baik Sahabat Kemudian Tutup Dengan Rapat Nah Ketika Sahabat Mencoba Membukanya Minggu Depan Mungkin Akan Ada Belatung Itu Normal Terjadi Karena Bahannya Mungkin Sudah Diteluri Oleh Serangga Kemudian Sahabat Tinggal Tutup Rapat Lagi Maka Belatung Akan Mati Dan Mungkin Memperkaya Dari Pupuk Organik Cair Yang Kita Bikin Jadi Tidak Usah Khawatir Dan Untuk POC Dari Traasi Ini Sudah Ada Videonya Silahkan Ditonton Saja Ketik Saja Pupuk Organik Cair Traasi Bali Organi TV Kemudian Melengenai Pupuk Pada Dari Uret Itu Sahabat Bisa Tonton Videonya Ketik Saja Bali Organi TV Pupuk Dari Uret Maka Akan Muncul Videonya Di Youtube Oke Sahabat Cukup Sampai Video Bli Kali Ini Jangan Lupa Selalu Berusaha Menanam Hari Agar Kita Bisa Panen Sampai Jumpa Lagi Di Video Bli Berikutnya